Sementara itu, Polri diminta adil dalam memeriksa para pelaku yang terlibat dalam pembunuhan Brigadir Joshua menggunakan alat pendeteksi kebohongan light detector. Ketua DPP Parido bidang hankam dan cyber, Susani Nintias Kertopati, meminta Polri juga memeriksa Irjen Ferdisambo dan Putri Candrawati dengan menggunakan alat yang sama. Jadi kalau hanya Brigadir R saja yang harus diuji dengan light detector, tentu saja itu tidak adil ya. Kita kan ingin bahwa polisi ini mengemban dalam penegakan hukum yang berkeadilan ya. Tentu akan sangat baik apabila FS maupun PC juga dites dengan light detector.